Aku akan bahas 5 kesalahan penulis yang sering terjadi Hai guys, ketemu lagi sama aku Ujwar di Jadi Penulis Muda Pada pembahasan kali ini, aku bakalan coba ngejelasin tentang kesalahan-kesalahan penulis pemula saat menuliskan naskahnya Kesalahan ini sering diagak sepele, tapi menurut aku ini penting banget karena akan mempengaruhi banyak hal di dalam tulisan Jadi, apa aja kesalahan yang aku maksud? Sebelum dibahas, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Dan juga nyalakan notifikasinya supaya ketika aku update, kamu bisa langsung nonton videonya Yang pertama berlebihan dalam menggunakan tanda baca Ini sih yang sering banget ditemuin, terutama di platform online ya Jadi titiknya berderet, banyak 10 titik, 10 koma Nah itu menurut aku berlebihan Alih-alih suka, pembaca justru males Terlalu banyak tanda baca itu bikin sempat mata, bikin sakit mata Jadi tetap pergunakan tanda baca sesuai fungsinya Titik, koma, tanda tanya, tanda seru, ya satu Kecuali titik yang berjumlah 3 Dalam teknik menulis, ada yang namanya elipsis Nah elipsis ini ada penggunaan khususnya Yaitu ketika ucapan kita terjeda Misalkan bisa ditambah titik 3 Atau mungkin terpotong gitu Ketika kita lagi ngomong, kemudian ada orang yang motong Bisa juga pakai titik 3 Yang kedua, nggak ada tanda baca Nah kalau ini kebalikannya Tadi kebanyakan tanda baca sekarang, tanda baca pun nggak ada Harusnya ada koma, malah nggak ada koma Harusnya ada titik, malah nggak ada titik Emang penting tanda baca ya? Penting ketika orang baca, mereka nggak akan capek Nggak akan ngos-ngosan kalau tanda bacanya bener gitu Kayak harusnya ada koma, ya koma Koma itu kan punya untuk jeda ya Kayak misalkan kalau pembaca, ketika baca ya untuk napas gitu Untuk ngambil napas Kalau seandainya nggak ada koma, ya nggak bisa napas gitu Nah kadangkala kita kebablasan Seharusnya udah titik, malah dilanjutin Sehingga orang lain malah jadi bingung gitu Ini sebenernya kalimatnya apa sih? Terlalu panjang, maknanya nanti nggak dapet Teruskan pembacanya jadi capek Ketiga, nggak mikirin logika Nah ini penting, logika cerita itu sangat-sangat penting Banyak orang yang bilang bahwa fiksi itu cuman hayalan Cuman imajinasi Padahal nggak hanya imajinasi loh guys Dalam penulisan fiksi, kita itu harus mengatur sedemikian rupa Supaya si fiksi ini bisa tetap kelihatan real gitu Meskipun itu bohongan Contoh, aku pernah baca ada cerita Anak SMA umur 17 tahun, udah jadi CEO Uangnya banyak Tapi dia nggak kayak CEO gitu Kerjaannya main-main gitu kan Pacaran doang, bad boy gitu kan Ini gimana ceritanya, nggak masuk akal banget Jadi ketika kita memutuskan sesuatu Memilih sesuatu Itu tuh harus ada alasannya Harus masuk akal gitu Kalaupun memang ada CEO umur 17 tahun Jelasin latar belakangnya kayak gimana Bikin orang lain percaya Oh pantas jadi CEO umur 17 tahun gitu Karena bla 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 Jadi jangan sampai orang lain itu Ketika baca cerita kita itu mengerutkan kening Ini apaan sih? Halu banget Yang keempat, ngalor ngidul Jadi ceritanya ngawur gitu Kemana-mana gitu Padahal sebenernya Kalau kita bikin cerita fiksi Kita itu kan sudah bikin kerangka Biasanya udah tahu Mau nulisin apa aja gitu Namun, ada banyak penulis Menuliskan sesuatu yang nggak penting Contoh, penulis memasukkan satu tokoh Penulis menjelaskan tokoh itu Sampai panjang lebar Eh ternyata tokoh tersebut Nggak ada gunanya di dalam cerita Kemudian Penulis menjelaskan A sampai Z Tapi itu nggak ada gunanya gitu Menjelaskan suatu barang Yang nggak ada kaitannya dengan cerita Menjelaskan suatu kejadian Yang nggak ada kaitannya dengan cerita Jadi ketika kita bikin cerita fiksi itu Pikirin Oh, hal ini tuh penting Untuk dimasukkan ke dalam cerita Karena misalkan Kalau nggak dimasukkan Itu tuh bakalan bikin ceritanya jadi Nggak seru Itu boleh gitu Yang kelima Penulisan dialog Ini juga sering banget terjadi Jadi sebenernya penulisan dialog Atau kalimat langsung itu kan Ada tanda petik biasanya Tanda petik Kalimat Tanda baca dulu Entah titik Koma Atau tanda tanya Tanda seru Baru tanda petik lagi Nah banyak orang yang nulis Tanda petik Kalimat Tanda petik Jadi nggak ada tanda baca lain Seperti titik Koma Tanda seru Tanda tanya Sebelum tanda petik akhir Ini aku sering banget temuin Di cerita-cerita fiksi Mungkin bagi orang awam Ya biasa aja Tapi buat kita yang sudah sering baca novel Buat kita yang belajar penulisan kalimat langsung Itu tuh kayak Aduh gitu Ngeganggu banget Apalagi kalau sebanyak cerita Dari awal sampai akhir gitu Beratus-atus rembar Udah pasti Editor itu pasti bakalan ngelempar itu naskah Karena harus ngebenerin satu-satu itu Susah banget Usahakan dialognya bener Yang aku bilang tadi Contohnya kayak gini Jadi ada tanda baca Sebelum tanda petik akhir Karena nantinya juga berpengaruh Terhadap penilaian editor Kalau kita ngerimin naskah Ke penerbit Nah guys itulah beberapa kesalahan penulis Saat menuliskan naskahnya Sebenernya masih banyak Tapi menurut aku Lima hal ini tuh Udah lima terpenting Sisanya mungkin nanti Aku akan bahas di video-video selanjutnya Anyway Buat kamu yang pengen belajar Nulis novel Aku punya kelas novel Yang sudah diikuti Lebih dari 90 orang peserta Di kelas ini Kita belajar bareng-bareng Ada grup telegramnya Nanti ada sesi bedah naskah Bareng aku lewat zoom Dan kegiatan keren lainnya Kalau kamu mau ikutan Cek link di description box So Sampai ketemu di video selanjutnya Hidups Sampai ketemu di video selanjutnya